Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-21 dari 50 topik. Hak-hak atas tanah dalam dimensi upah. Bagian pertama. Hak-hak atas tanah sebelum berlakunya upah. Sebelum berlakunya upah, terdapat dua kelompok hak-hak atas tanah. Pertama, hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat. Kedua, hak-hak atas tanah berdasarkan hukum adat. Walaupun sekarang sudah tidak berlaku lagi, pemahaman hak-hak atas tanah sebelum berlakunya upah kadang-kadang masih perlu berhubung dengan pengetahuan tentang konversi hak-hak atas tanah barat menjadi hak-hak atas tanah menurut upah. Begitu juga materi ini, selain akan memberikan manfaat praktis tersebut, juga akan memberikan wawasan sejarah hukum agraria yang pernah berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum dalam arti sejarah. Hak-hak atas tanah pada zaman kolonial, menurut Edi Ruhiat, dikenal dengan hak-hak barat dan diatur dalam Burger Jikwetbuk, BW. Hak-hak atas tanah berdasarkan hukum barat yang pernah berlaku meliputi hal berikut. 1. Hak agendom, yaitu hak untuk dengan bebas mempergunakan suatu benda sepenuhnya dan menguasai seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi, kekuasaan, yang berhak menetapkannya serta tidak mengganggu hak-hak orang lain. Diatur berdasarkan pasal 570 BW. 2. Hak Obstel, yaitu hak untuk mempunyai rumah, bangunan, atau tanam-tanaman di atas tanah orang lain. Hak ini diberikan berdasarkan Statblad 1872 nomor 124 untuk paling lama 30 tahun. 3. Hak Erfpah adalah hak benda yang paling luas yang dapat dibebankan atas benda orang lain. Pasal 720 BW menyebutkan bahwa pemegang Erfpah mempunyai hak untuk mengusahakan dan mekerasakan hasil benda itu dengan penuh. 4. Hak Sewa, gubernur jenderal berwenang untuk menyewakan tanah negara bagi kepentingan perkebunan untuk masa 20 tahun. 5. Hak Pakai, hak ini diberikan kepada gereja-gereja atau badan-badan sosial untuk jangka waktu tertentu. Ini diatur oleh Pasal 821 BW. 6. Hak Pinjam, diatur oleh Statblad 1940 nomor 427 seperti untuk keperluan rumah sakit yang mendapat subsidi. Selain hak-hak barat tersebut, hak atas tanah yang eksis sebelum berlakunya upa adalah hak-hak adat. Dalam hukum adat, tanah dianggap memiliki kedudukan yang sangat penting disebabkan hal berikut. 1. Sifatnya, yakni satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan. 2. Fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu A. Merupakan tempat tinggal persekutuan B. Memberikan penghidupan kepada persekutuan C. Merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan kepada roh para leluhur persekutuan D. Merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal dunia dikuburkan. Hubungan yang erat dan bersifat religiomagis menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud. Memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, dan juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak ulayat adalah nama yang diberikan pada lembaga hukum dan hubungan konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dan tanah dalam wilayahnya yang disebut tanah ulayat. Hak ulayat sendiri dipengaruhi juga oleh kekuasaan kerajaan-kerajaan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Pengaruh-pengaruh ini dibedakan menurut sifatnya, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pengaruh menguntungkan pada umumnya berwujud sebagai perlindungan ataupun penegakan hak ulayat suatu persekutuan terhadap tanah wilayahnya, sedangkan pengaruh yang merugikan dijumpai dalam tiga wujud, yaitu 1. Perkosa 2. Perlunakan 3. Pembatasan Yang menjadi hak ulayat atau objek ulayat terdiri atas 1. Tanah 2. Air 3. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar 4. Binatang yang liar Arti dan tempat hak atas tanah dalam administrasi pertanahan Upah dilahirkan untuk mengakhiri dualisme hukum yang mengatur hak-hak atas tanah dan menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal yang didasarkan pada hukum adat. Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah dalam upah diatur dalam pasal 4 ayat 1. Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, serta badan-badan hukum. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari encegara atas tanah dapat dibikirkan kepada persorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Menurut Sudikno Mertokusumo, wawenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua sebagai berikut. 1. Wawenang Umum Wawenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wawenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya, sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut upah dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Pasal 4 Ayat 2 2. Wawenang Khusus Wawenang yang bersifat khusus adalah pemegang hak atas tanah mempunyai wawenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya. Misalnya wawenang pada tanah hak milik, yaitu dapat digunakan untuk kepentingan pertanian atau pendirian bangunan. Wawenang pada tanah hak guna bangunan, yaitu menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Wawenang pada tanah hak guna usaha, yaitu menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian. Perikanan, peternakan, atau perkebunan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah. Meskipun demikian, dalam upah, terdapat beberapa pasal yang mengatur hak-hak atas tanah, yaitu pasal 4 ayat, 1, dan 2, pasal 16 ayat, 1, dan pasal 53. Agar tampak lebih jelas, ketiga pasal yang memuat ketentuan tentang hak-hak atas tanah dalam upah akan disebutkan secara lengkap. Pasal 4 ayat, 1, dan 2. Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan hal berikut. 1. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam pasal 2. Ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, serta badan-badan hukum. 2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat, 1, pasal ini memberi wawenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4 di atas ditentukan dalam pasal 16 ayat, 1, yang bunyinya sebagai berikut. 1. Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat, 1, ialah A. Hak milik, B. Hak guna usaha, C. Hak guna bangunan, D. Hak guna pakai, E. Hak sewa, F. Hak membuka tanah, G. Hak memungut hasil hutan, H. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53. Hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara dan diatur dalam pasal 53 berbunyi sebagai berikut. 1. Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat. 2. Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Tampak dari urayan 3 pasal dalam upah di atas tidak terdapat pengertian apa yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah. Demikian pula dalam penjelasan ketiga pasal dimaksud, tidak ada satu pasal pun yang secara tegas menjelaskan pengertian hak-hak atas tanah. Berdasarkan bunyi pasal 4 ayat 1, kita dapat menarik satu pengertian bahwa yang dimaksud hak atas tanah adalah hak-hak yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, serta badan-badan hukum yang berasal dari hak menguasai negara atas tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Setelah kita dapat mengetahui arti hak-hak atas tanah, sekarang bagaimana tempat, arti penting, pembahasan hak-hak atas tanah dalam kerangka bidang studi administrasi pertanahan. Salah satu tertib, kebijaksanaan, pertanahan di Indonesia yang lebih dikenal dengan catur tertib pertanahan berdasarkan keputusan Presiden No. 7 tahun 1979 adalah tertib hukum pertanahan yang bertujuan menumbuhkan kepastian hukum pertanahan sebagai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan penggunaannya. Sementara itu, jika dihubungkan dengan tertib administrasi pertanahan, informasi status tanah, apakah tanah itu merupakan tanah negara, tanah dengan hak pengelolaan, hak milik, HGU, HGB, dan iain lain, sangat penting, berguna, bagi perorangan atau badan hukum yang memerlukan tanah. Untuk lebih lengkapnya, tata tertib pertanahan itu meliputi hal berikut. 1. Tertib hukum pertanahan. Upaya untuk menumbuhkan kepastian hukum pertanahan sebagai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan penggunaannya agar terdapat ketenteraman masyarakat dan mendorong gairah membangun. 2. Tertib administrasi perlanahan. Upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah, terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya uang dan modal. 3. Menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat, dan tidak berbelit-belit dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata. 3. Tertib penggunaan tanah. Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Ini merupakan upaya untuk menghindarkan kerusakan tanah, memulihkan kesuburan tanah dan menjaga kualitas sumber daya alam, serta mencegah pencemaran tanah yang dapat menurunkan kualitas tanah dan lingkungan hidup, baik karena alam maupun tingkah laku manusia. 5. Tertib pemeliharaan tanah ini merupakan kewajiban setiap orang, badan hukum, instansi pemerintah. Menurut Rusmadi Murad, berdasarkan hak-hak tersebut, setiap langkah dan gerakan pemerintah dalam bidang pertanahan senantiasa memperhatikan tala tertib perlanahan sebagai lingkaran, cirkel, kebijaksanaan pemerintah dengan administrasi pertanahan, sebagai porosnya. Berdasarkan urayan di atas, dapat dipahami bahwa pembahasan hak-hak atas tanah dalam bidang studi administrasi pertanahan terletak dalam kerangka salah satu tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, yang meliputi segenap upaya menumbuhkan kepastian hukum pertanahan sebagai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan penggunaannya agar terdapat ketenteraman masyarakat dan mendorong gairah membangun. Berhasilnya upaya penumbuhan kepastian hukum pertanahan dalam rangka melindungi hak-hak atas tanah akan mendorong berhasilnya tertib administrasi pertanahan. Dalam kerangka berpikir seperti inilah, pembahasan hak-hak atas tanah penting diberikan. Demikianlah materi topik ke-21, administrasi pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa di beberagai perguruan tinggi Indonesia dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.